Hai eh sorry anda berasa anda takut bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel saya Sumarna 7 for official Oke terima kasih teman-teman yang terus mendukung channel ini sampai detik ini dan nya saya sangat berterima kasih sekali ya kepada kan rekan yang telah membantu Oke sekarang di konten ini saya ingin berbagi pengalaman ya kan berbagi pengalaman tentang bisnis online ya Nah saya Alhamdulillah ya mengenal online itu sejak dari tahun 2012 lalu dan mungkin dari online tersebut banyaklah yang merasa untung banyak yang merasa dirugikan mungkin banyak kali faktor-faktornya nah di konten ini banyakan juga yang request ke saya Bang katanya gini Bang tolong dong kasih cara biar tidak tertipu saat belanja online Oke saya disini ingin memberikan cara ya kan atau tip tentang mencegah tertipu saat belanja online ya Nah mungkin ya saya juga berbagi pengalaman aja mungkin ya kalau kita tahu eh dasar-dasarnya bila mana saat orang mau menipu kita atau kita paham taktik caranya gitu kan jadi nggak bakalan terjadi ya mungkin sudah banyak mereka kita yang udah merasa tertipu dan merasa gimana gitu berusaha masih penjual nah disini yang mau saya bahas tentang penipuan online ya saya akan kasih lima tip secara mencegah agar kita tertipu tidak tertipu saat belanja online ya Oke tentunya ya jangan lupa untuk melanjutkan video ini atau menonton ya jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe like dan komen nyalakan juga loncengnya biar kalau saya posting video terbaru jadi anda bisa langsung menontonnya itunya buat kemajuan yang lain juga bila mana anda mau request apa yang anda pengen gitu kan pengen tahu gimana bisa langsung komen di komentar dan jangan lupa nanti juga akan kita adakan giveaway kembali ya untuk semua subscriber saya maupun yang nonton video ini silahkan jangan lupa yang belum subscribe silahkan tipnya saya yakin dengan lima tip aja ya Hai tip yang pertama Hai jangan tergiur harga murah nah 95% korban yang penipuan penipuan online atau bisnis online atau apa pertama itu tergiur dengan harga murah ya kan yaitu iklan ataupun dia si penjual emang berniat mau menipu orang dia pasang foto barang yang ingin dia jual dengan harga yang sangat murah tentunya murahnya bukan murah kayak diskon 20% 30% murah banget gitu di luar dari produksi apa ya nalar ataupun dari modal produksi barang tersebut gitu kan oh diskon 95% ya kan harga awal misalnya 7 juta dia jual tawarkan di iklan 2 juta 200 ya udah jauh banget nah disini yang pertama ini kita harus waspada ya dengan harga-harga yang sangat murah itu kita harus benar-benar waspada rata-rata yang ketipu karena tergiur dengan harga murah logikanya gini kita harus punya logika juga kalau emang harga retail misalkan contohnya elektronik elektronik harga 7 juta setengah misalkan TV lah ya Samsung 50 in 7 juta setengah nah si penipu memasang produk tersebut dengan harga 2 juta otomatis anda emang lagi kebenaran lagi cari TV ya nah melihat iklan tersebut anda langsung tertarik wah ini murah banget ya kan nah anda langsung apa ya menggebu-gebu bahwa anda pikir ini sangat murah dan anda belum pernah menemukan harga semurah ini ya jadi nah disitulah letak bila mana kita apa ya langsung chat japri dia itu udah kesempatan bagi penipu untuk merayu gitu kan sehingga kita tertarik transfer uang plus penjualnya hilang akhirnya uang tersebut penyap nah jadi saya sarankan kita harus benar-benar punya insing yang kuat dari harga ya logika gini aja harga barang 7 juta setengah dia jual 2 juta toko aja menjual 7 juta ataupun di bawah 7 juta nah dia harga 2 juta kenapa enggak dia jual ke toko aja ya toko itu juga pasti berani nerima barang 5 juta juga itu udah logika kita mungkin yang baru-baru online ini kan belum tahu belum paham Oke jadi itu yang pertama jangan tergiur harga murah ataupun harganya aneh gitu nah yang kedua yang kedua itu cek reputasi toko oke kenapa saya bilang cek reputasi toko nah disini mungkin sekarang sudah banyak ya toko-toko online yang udah mungkin udah dipercaya dengan masyarakat luas kayak mungkin kayak Tokopedia Bukalapak Sopi ya kan Nah itu sangat rekomen sekali nah disamping juga rekomen nama tokon lainnya Nah kita harus bener-bener juga teliti dalam memilih lapak yang akan kita beli barangnya misalkan kita lagi butuh sesuatu barang elektronik kita cari ketik nama muncul Nah sebelum kita membeli saya sarankan cek reputasi tokonya ya walaupun Emang dia berada di situs resmi itu terpercaya tapi apa ya tidak menutup kemungkinan banyak oknum-oknum penipu yang memanfaatkan kesempatan tersebut ya dengan nama brand ya Nah Nah jadi anda harus cek rekomennya mungkin banyak yang sudah beli di toko dia Nah kita cek reputasi dia dari segi mungkin ada sekarang bintang tercek dari komentarnya dari penilaiannya ya kan dari pembeli yang lain kalau dikira sudah oke nah Insyaallah saya pastikan 99% toko tersebut jujur dan aman jadi kita terhindar dari penipuan nah yang termasuk penipuan online itu biasanya yang saya tahu pengalaman saya itu ada dua cara dua macam ya yaitu penipuan uang yang kedua penipuan barang Bang kok gini 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 gimana nah yang dimasuk penipuan uang biasanya sekarang itu banyak orang nipu uang tuh dari SMS macem-macem misalkan selamat Anda mendapatkan dua unit mobil ya lah selamat Anda mendapatkan satu unit kereta api hahaha jadi ya dia ngacak SMSnya nah begitu kita telepon namanya kita orang awam kita suruh transfer uang dulu ya kan atau kita suruh datang ke kantornya di sana kita diperas nah biasanya itu yang mungkin ya kita harus selalu berhati-hati intinya ya mudah-mudahan yang nonton video ini tidak akan pernah ada yang ketipu ataupun yang udah pernah ketipu jangan sampai tertipu lagi oke nah yang dimasuk penipuan barang jadi dia masang barang tersebut ya kan dengan foto yang original begitu kita proses kita transaksi kita sudah transfer yang datang bukan yang orinya tapi yang P atau KW nah itu yang termasuk penipuan barang oke barang dia kirim jangan kita pesen barang transfer oke transaksi barang datang ke rumah cuman yang dikirimnya bukan barang original atau barang asli yang dia pajang di halamannya nah itu penipuan barang jadi kita nomor dua ini kita harus bener-bener cek rekomen cek reputasi toko ya mungkin ada beberapa penjual yang emang mengapa memanfaatkan situasi di situs jual beli online dia untuk menariknya ke japri nah ini hati-hati hati-hati teman-teman ya jadi kebanyakan orang orang yang menjual barang di luar dari batas atau dari apa ya harga yang sangat miring biasanya dia pas begitu kita cat Bang barang ready enggak kata dia bilang ready silahkan WhatsApp ke nomor ini nah itu hati-hati saya pastikan 99% itu modus penipuan biasanya dia kalau udah masuk ke WhatsApp di atas nge-push terus kita biar kita transfer uangnya Bang Ayo Bang udah transfer belum Bang 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 barang si satu lagi Bang Bang barang ini sesaat paling bagus Bang kalau abang nggak bayarin sekarang keburu dibayarin orang jadi situ udah 99% penipuan banyak kita harus hati-hati mudah-mudahan subscriber saya enggak ada yang kayak tergiur dengan barang-barang yang agak aneh penawarannya itu tinggal kita antara deal or no deal by Oh no nah jadi sebenarnya gimana kita cuman kita harus hati-hati ya selalu waspada Oke itu nomor dua kita harus cek reputasi toko atau penjual yakinkan bahwa dia kita emang bener-bener orang jujur barang yang dia jual retail Oke ya eh ke nomor dua sekarang nomor tiga nomor tiga itu utamakan jasa rek ber apa yang dimasuk rek ber kita bahas sedikit rek ber itu rekening bersama jadi kebanyakan orang di dunia online masih awam dengan kata rek ber yang dia tahu itu rekening bersama di ATM dia narik pakai kartu apa aja bisa keluar bid Nah jadi di bisnis jual beli online rek ber itu bukan seperti itu rek ber itu adalah orang ketiga yang menahan uang kita sebelum dilanjutkan ke jual Oke mungkin yang belum paham bisa saya kasih contoh si A beli barang ke si B lantaran si A dengan si B jaraknya berjauhan mungkin si A Jawa Barat si B Jawa Timur nah dan mereka berdua ini baru kenal di media online si A pengen beli barang cuman takut ditipu gitu kan sama si B ini nah kena mana caranya kita libatkan orang ketiga yaitu rek ber Tekening bersama mungkin jadi sekarang sudah banyak itu jual beli online yang bisa kita pergunakan buat rek ber Kalapak Shopee Tokopedia Oke banyak lagi yang lainnya ini bisa pakai yang lebih rekomen ya Nah jadi si A mau setting barang dan pengen beli barang punya si B si A pakai jasa rek ber media online tersebut jadi si A ini transfer uang ini ke media online dulu misalnya ke Bukalapak si A transfer dulu ke Bukalapak ya kan nah Bukalapak pihak Bukalapak sudah menerima uang tersebut teranturan dari si A nah si Bukalapak informasikan ke si B bahwa si B segera mengirimkan barangnya ke si A setelah proses itu terjadi dan barang ke dikirimkan dikirimkan sama si B ke si A ya Nah si Bukalapak ini ya tinggal nunggu nunggu apa ya penilaian bahwa barang itu bener enggak apa enggak bila mana sudah oke ya informasi lagi ke si Bukalapak ini barang sudah oke nah Bukalapak mentransferkan uang ke si B nah jadi disini sangat-sangat membantu untuk mencegah penipuan enggak mungkin terjadi ya karena apa misalkan ada mis atau ada situ penipuan uang tidak akan hilang uang ada di rek ber tersebut di Bukalapak jadi ke mana emang si B tidak mengirimkan barang atau si B mengirimkan barangnya cacat atau rusak atau gimana tinggal nunggu keputusan ini transfer semakin jangan gitu di perantara ini jadi Insya Allah pakai sistem jasa rek ber saya pastikan aman ya kan jadi Anda jangan ceroboh mentang-mentang Anda banyak duit ataupun Anda emang butuh barang tersebut Anda tidak menghiraukan apa yang akan terjadi di akan datang ataupun emang si penjual berniat untuk menipu jadi Anda emang butuh barang tersebut juga harus pikir-pikir dulu gitu kan kita tahu caranya sistemnya menggunakan jasa rek ber saya pastikan ya apa ya untuk kita tertipu gitu kan minim sekali paling cuman 2% untuk kita tertipu biasanya tidak tertipu uang biasanya kebanyakan yang rek ber itu tertipu dari barang mungkin barangnya ada sedikit lecet juga tidak jujur tapi saya pastikan aman dengan jasa rek ber oke yang tiga lama-lama yang keempat yang keempat itu pastikan barang tersebut ready ya jadi ready dalam arti disini bener-bener barang punya si penjual jangan sampai begini si penjual emang meniat buat menipu di media online jadi dia ngambil foto punya orang lain foto punya lapok ini putih lapok punya lapok ini sedangkan emang dia mengiat menipu dia udah siapkan nomor rekening palsu bukan atas nama dia ataupun dia bikin gimana lah pokoknya intinya penipuan buat penipuan gitu kan nah pada suatu hari ada yang tertarik ada peminatnya karena barang yang dipajang sangat murah diajak ke jalur pribadi si pembeli mau akhirnya suruh transfer uang duduan yang ditransfer juga rekeningnya bukan nama dia mungkin nama orang lain ya kan begitu ditudah masuk semua blok jual hilang dah sudah ya jadi gimana ya ini menunjukkan barang ini barang orang lain foto orang lain jadi dia ini cuma memanfaatkan situasi aja mungkin oknum banyaknya nah tipnya bila mana emang memastikan barang tersebut ready menurut pengalaman saya bila mana emang di toko online biasanya kalau emang barang tidak ready biasanya dia kasih pre-order gitu kan keterangan pre-order berarti barang tidak ready kalau barang ready dia pasti pastikan ready kalau toko online Insyaallah aman kalau toko online ini yang bahayanya jalur japri WhatsApp Instagram atau apalah yang penting telepon atau gimana yang jalur japri pasti tuh si penjual ngepus kita terus WA ngelepon Bang gimana jadi enggak Bang gimana jadi enggak logikanya kalau emang toko dia rame nggak mungkin dia telepon tiap hari atau tiap saat gitu kan WA tiap saat jadi logika seperti itu untuk memastikan barang itu ready jadi gini contohnya dia menjual kamera digital atau kamera SLR ya murah harga retail 6 juta dia jual sejuta setengah foto jepet 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 padahal itu foto orang nah anda mungkin anda mengajak untuk video call si penjual tidak mau nah katanya saya lagi di jalan banget tuh gini 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 dia cuma kirim foto aja terus kirim foto pasti minta video call nggak pernah diangkat nah caranya ini anda minta satu foto saja ke dia dengan dengan barang tersebut dipegangnya anda request misalkan Bang tolong dong fotoin barang tersebut dekat alis enggak apa-apa itu cuman pembuktian aja bahwa barang itu emang bener dipegang dia foto begini jepet ya coba sekali lagi dua kali aja Bang coba eh abang foto tutupin kameranya juga tutupin kamera barangnya jepet selfie red nah bila mana emang benar ya saya pastikan itu tergantung anda saya pastikan 95% Insya Allah dia emang jual ya cuman alangkah baiknya pakai nomor tiga tadi bila mana anda jarak berjauhan seakan repair eh ya udah empat-empat tips itu yakin saya bilang Anda tidak akan tertipu saat semuanya online nah tip yang terakhir yang kelima yang kelima ini tentunya kita harus apa ya meminta bantuan sebuah eh online situs online nah kita cek cek mungkin cek spesifikasinya cek brandnya dari mana cek eh pabrikan mana kita membutuhkan yang namanya searching Google ya sesing disitu tentang barang tersebut dalam mana emang empat step tersebut kita udah lewati bahwa orang tersebut emang jujur di step kelima ini yang menentukan barang tersebut gini 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 nih oke kita yakin begitu kita lihat tipe dari segi modelnya terjadi transaksi pas dikirim barang tersebut emang benar gitu kan ya berarti emang orang tersebut jujur ya kan jadi step kelima ini terakhir menentukan barang tersebut eh original apa enggak pek apa enggak ya jadinya dari lima tetap tersebut Insya Allah bila mana dari step pertama jangan terjur harga murah tab kedua cek reputasi toko nomor ketiga step ketiga ya eh tambahkan jasa require tab keempat memastikan barang itu ready tab kelima searching Google untuk memastikan terakhir bahwa barang tersebut memang benar dengan sesuai spesifikasi yang ditawarkan oke nah jadi dari lima step tersebut saya yakin ya saya yakin 100% anda eh tidak akan tertipu online karena zaman online sekarang sudah budidaya ya untuk semua kalangan kebanyakan belanja online ada untungnya juga kita belanja online karena apa pertama kita enggak boros enggak makan waktu banyak ya kan kedua kita ngeluarin biaya cuma sedikit sekarang juga online tuh untuk kokir bisa gratis dapet cashback dapet diskon segala macem kalau kita langsung beli ke tempat Iya kalau barangnya ready kalau barangnya nggak ready kita bayar parkir sana sini segala macem belum capeknya belum daya makan segala macem Iya kalau barangnya dapat kalau enggak ya kalau di online kita tinggal tulis nama barang keluar dan cocok bayar tansaki barang sampai lagi duduk manis di rumah barang datang oke nah itu saja mungkin yang ingin saya saya bagikan saya apa ya bagi informasi tentang pengalaman di dunia online yang sampai kita tertipu online dan mungkin rekan-rekan yang menonton sampai akhir terima kasih dan jangan lupa bantu channel ini ya kan jangan lupa subscribe like comment nyalakan juga loncengnya kalau saya akan berbagi-bagi tips-tips tentang yang anda belum tahu berbagi informasi saja mengingat juga waktunya lagi begini Oke sekian mobil laytopik walidaya salam